Di tengah pandemi virus COVID-19, sepasang suami istri di Pontianak tetap nekat mengedarkan narkotika jenis sabu. Sepasang suami istri berinisial L dan Y ini mengedarkan sabu dengan modus berjualan di warung kecil yang mulai beroperasi pukul 3 sore sampai pukul 3 dini hari. Keduanya juga mengedarkan sabu dengan jumlah eceran dan menyasar pengguna kelas bawah. Dari tangan kedua tersangka diamankan barang bukti satu klip narkotika jenis sabu seberat 15 gram beserta 20 paket klip kecil lainnya. Kita melakukan penindakan di Kampung Keting berhasil diamankan pasangan suami istri yang sehari-harinya dia membuka lapak narkoba dan menjual. Dan pada saat diamankan, didapatkan barang bukti kurang lebih 18 gram. Itu adalah sisanya di mana dia sudah menjual dari jumlah yang dia terima sebelumnya. Dan ini merupakan target yang sudah lama di mana istrinya terkenal di dalam dengan panggilan Mbok. Dan suaminya kebetulan adalah residivis dalam kasus pidana umum. Ini menjadi atensi karena sangat merusak generasi muda dan dia menjual dalam partai eceran. Dan yang membeli jumlahnya cukup banyak. Karena perbuatannya, pasangan suami istri ini terancam dijerat undang-undang narkotika dengan hukuman hingga seumur hidup.